Kak, bedanya sabun DTF sama Polifex apa sih? Kak, alat untuk sabun DTF sama Polifex apa aja? Kak, untuk proses cetakannya lebih cepat Polifex atau DTF ya? Kak, kualitas yang dihasilkan lebih bagus Polifex atau DTF ya? Kak, pulang bisnisnya lebih bagus yang mana? DTF atau Polifex? Kak, 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 Kak! Sudah makan belum? Wow, banyak banget ya! Oke, oke, oke. Mari kita bahas perbedaan dari sabun DTF dan Polifex. Di video kali ini, kita akan bahas satu per satu apa saja sih perbedaannya. Jadi, pastikan Anda untuk menonton video ini sampai habis agar Anda bisa lebih memahaminya ya. Di channel ini, kami akan membantu Anda untuk memahami tentang mesin digital printing dan bagaimana cara berbisnis digital printing agar lebih profitable. Jadi, pastikan untuk subscribe channel ini dan aktifin lonceng notifikasinya ya agar bisnis Anda semakin profitable. Jadi, apa saja sih perbedaannya? Pertama, dari segi peralatan yang digunakan. Buat bikin sabun DTF, kita akan butuh printer DTF dan tinta pigment pastinya untuk mencetak desainnya. Pad film sebagai media transfernya, bubuk DTF sebagai perkatnya, dan heat press untuk merekatkannya. Sedangkan, buat Polifex itu, memerlukan stiker atau vinyl sebagai media utamanya, mesin cutting, dan mesin heat press untuk membantu menempelkannya. Yang kedua, dari sisi aplikasi dan desainnya, sabun DTF bisa mencetak detail dengan gradasi warna yang bagus. Sedangkan, untuk Polifex lebih cocok untuk desain yang sederhana dengan warna yang solid saja. Yang ketiga, proses dan teknik pengerjaannya. Buat DTF, kita mencetak menggunakan printer DTF di pad film, tambahin powder, lalu dipanaskan. Sedangkan, Polifex bisa dipotong menggunakan mesin cutting dulu, baru dipanaskan. Yang keempat, bahan baku yang dipakai. Untuk DTF, menggunakan tinta pigment CMYK, plus white, fat film, dan bubuk DTF. Sedangkan, untuk Polifex hanya menggunakan stiker vinyl saja. Yang kelima, kalau dari segi biaya produksinya. Terlepas dari alat utamanya, yaitu mesin printer, heat press, dan mesin cutting, biaya produksi DTF sedikit lebih mahal. Sedangkan, untuk Polifex cukup lebih murah karena menggunakan stiker vinyl saja. Yang keenam, masalah kecepatan produksi. Untuk ini, relatif karena tergantung dengan kebutuhan yang ingin dicapai. Jika odorannya banyak, ditambah dengan desain yang rumit dan mau produksi massal, DTF akan lebih unggul. Sedangkan, Polifex akan jauh tertinggal. Jika desainnya simple, warna sedikit dan tidak ada gradasi, Polifex akan lebih unggul. Sedangkan, sablon DTF sedikit lebih lama. Yang ketujuh, soal ketahanan dan kualitas hasil sablon. Sabon DTF lebih tahan lama karena menempel erat di kain. Sedangkan, untuk Polifex kurang awet karena bisa mengelupas dan retak. Yang kedelapan, dampak terhadap lingkungan. Limba DTF susah terurai karena menggunakan tinta pigment. Sedangkan, untuk Polifex lebih ramah lingkungan. Yang kesembilan, tentang perawatan mesin dan alat. Karena keduanya sama-sama menggunakan heatpress, maka teknik DTF sedikit lebih banyak yang harus dirawat. Karena ada printer yang bisa dibilang butuh sedikit effort untuk merawatnya. Sedangkan, teknik Polifex hanya merawat mesin cuttingnya saja. Dan yang terakhir nih, yang paling seru untuk yang mau buka bisnis sablon. Yang kesepuluh, bagaimana ya market size-nya? Dan lebih profit yang mana ya? Poliflex, trennya masih kalah populer dibanding dengan DTF. Bisa dibilang, ini sifatnya pendukung. Misal, buat jersey bola atau olahraga. Sabon Poliflex itu digunakan untuk nama punggung seperti ini, dan label brand seperti ini. Yang dominan itu, kalau di jersey, sublimnya. Beda dengan teknik sabon DTF, teknik ini menjadi yang utama dari sebuah produk. Seperti di t-shirt ini, 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 dan ini. Hoodie ini, ini, sweater ini, ini, jacket jeans ini, ini, lalu ini, ini, ini. Dan masih banyak lagi, sesuai dengan kreativitas Anda. Gimana? Sudah punya gambaran kan tentang perbedaan dari sabon DTF dan sabon Poliflex? Kalau masih ada yang bingung, silahkan komen di bawah ya. Simpan video ini jika diperlukan, bagikan jika ada yang membutuhkan. Sampai jumpa! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.